Kali ini aku membawa 2 unit mobil sedan yang harganya di bawah 40 ini Tapi alhamdulillah barusan aja aku ngelayah untuk mobil yang Soluna ini ya Malah langsung ter-DP guys, ini bakalan saya kirim ke Jogja ya habis ini ya Soluna GLI ini Tapi untuk yang di bawah 40 juta ini saya punya Mazda Familia tahun 97 ini Nah ini Mazda Familia ini merupakan kembarannya Mazda Lantis ya Jadi penyempurnaannya dari Mazda Lantis ya Bentuknya bedanya apa sih? Kadang ada orang yang belum tahu sama perbedaan Lantis dan juga Familia Tapi kalau dari segi mesin sih sama ya 1800 cc Mobil ini tuh tenaganya enak banget Buat yang pernah pakai pasti seneng banget nih pakai mobil ini Karena tarikannya enteng, kenceng mobilnya Tapi tampilannya tuh mobilnya tuh tampilannya manis ya Tapi asal kalian tahu ini mobil kenceng Ya perbedaannya dari Mazda Lantis adalah Desain dari lampu depannya ya Dari kalau Mazda Lantis dia bentuknya agak sedikit membulat ya lampunya Jadi tidak menyiku seperti ini Jadi dia agak membulat seperti ini Terus disini ada lampu fog lampnya juga Ada tambahan, maksudnya ada lampu sen disini dan disini juga ada Tapi kalau Mazda Familia ini dia cuma atas dan fog lampnya aja Jadi lampunya diminimalisirkan Tapi pada dasarnya kalau orang yang nggak tahu ini pada susah juga untuk membedakan ya Kalau dari segi belakang Mazda Lantis dan juga Mazda Familia sama Lampunya mirip Bentuknya mirip Sama seperti ini Ya lampunya mirip sama jelen ya Sama jelen tahun 90-an ya Tahun 92-94 ya Nah dia mirip seperti ini Sama mirip jelen leleh Nah sebutannya jelen leleh Nah untuk velgnya Ini pakai velg celong belang Posen ukuran 17 Dan Ini cukup Masuk ya dengan warna hijau Kombinasinya velgnya dengan warna tuton polis ini Mobilnya masih standar Belum Diceperin Jadi ini walaupun pakai velg yang sudah aftermarket Tapi Ini masih oke banget sih tampilannya Nggak perlu kita Tinggikan atau kita cperin lagi Udah pas banget Tampilannya udah pas banget Mobil ini saya jual di bawah 40 juta Jadi silahkan nanti tawarkan aja Pengajuan dari teman-teman semuanya Nggak ada sealer Untuk kaca-kacanya masih utuh Di sini ya Depan belakang Semuanya masih utuh Catnya juga masih Bagus Tergolong mulus Dan tidak ada baret ya Walaupun ini Kalau saya anggap ini catnya Ya dua kali Dua kali pengecatan Tapi pengerjanya Rapi ya Dari pengerjaan memang Mobilnya Dulunya mungkin kusam Terus dicat ulang Biar tambah segar Bukan karena Apa Kena insiden atau Apa gitu Nggak Karena memang mobilnya masih rapi ya Dari gap-gap bodinya Kerapian dari Mobilnya ini masih Rapi Oke Nah ini dari segi eksteriornya Kalian nggak perlu khawatir Mobilnya masih mulus ya Depan sampai belakang Tuh Masih rapi Nah untuk interiornya Seperti ini Untuk interiornya Ini masih Original Yang pasti Jobnya nggak ada yang sobek juga AC-nya dingin banget Terus Kisi-kisi AC-nya utuh Tidak ada yang patah Ya Karena kisi-kisi AC itu Bisa Apa ya Bisa menyimpulkan bahwa Mobil itu tuh terawat ya Karena Kadang Banyak mobil yang kisi-kisinya itu patah Kok bisa patah ya Saking terobohnya orang ya Kalau kisi-kisi AC Kok bisa sampai patah itu kan Mengurangi dari kenyamanan kita berkendara Lihat mobilnya aja kurang rapi ya Apalagi Di kendara ya Pasti kurang Kurang enak lah ya Ini masih bagus Kisi-kisi AC AC-nya dingin Audio-nya nyala Terus disini Door trimnya juga masih bagus Terus Ini dia Untuk yang bagian Belakangnya Jok belakangnya juga masih bagus Tidak ada yang sobek Jadi untuk dari segi Eksterior Interior Kalian gak perlu khawatir nih Masih rapi nih Tuh Logonya sudah logo Mazda yang terbaru Sayap ya Kalau Mazda lantis Logonya masih kayak Apa ya Kayak bulet gitu Oke kita buka Bagian cup mesin Sekarang Nah yang saya suka dari mobilnya itu Mobilnya Kenceng ya Karena dia pakai mesin Seribu Lapan ratu cc DOHC 16V ya Ini persamaan dari Mobilnya Substitusionalnya hampir Sama kayak timur ya Sper part-per partnya ya Ini cuma masih kotor aja Berjamur ya Nanti kita bersihkan Tapi overall ini masih Rapat banget Mobilnya masih rapat Penuh ya Serasa penuh banget Tuh Kenceng ini mobil mesinnya kenceng Oke Terus sekarang kita ke Bagian Bagasi Sekarang kita coba Buka Bagian bagasinya Guys Bagian bagasi Dari Mazda Familia ini Cukup Luas ya Masih kaleng Belum pernah Kena insiden ini Masih utuh Ya Cuma ini masih kotor Belum tak bersihkan Dan ini cukup Luas banget Untuk bagasi Dari mobilnya Ini kartek bawaannya Masih ada ya Nah ini Kalau di Mazda Familia ini plastik ya Biasanya Re-plag ya Nah ini Gak ada Kropos Disini Dan serapnya Belum kita cuci Tapi nanti kita cuci Biar kita bersihkan Kita Set up ulang Kita pumpa ya Siapa tau itu Kempes Tapi overall Dari mobilnya Dari segi eksterior Ini oke Dari mesin juga oke Ini mesinnya masih halus Masih enak untuk Di Bawa jarak jauh Karena memang Mazda ini Rawatannya Sebenernya gampang ya Gampang Apalagi sekarang Udah Apa ya Udah Tersedia Banyak banget Sperpadnya itu Di media online Apalagi kalau kalian Gabung di grup Grup komunitas Itu pasti Kalian bakalan Dapet tambah ilmu Tentang Substitusional Dari Sperpadnya ya Karena mobil ini Mazda Familia Mazda Lantis ini Kalau dari Segi kaki-kaki Ini mirip banget Sama kayak Timor ya Timor Fort Leiser Dia Ini Kaki-kakinya Dari tirot Ball joint Segala macem itu Sama seperti yang Dipakai Di Timor Dan juga Fort Leiser ya Terus Kalau untuk Engine Itu Substitusionalnya Juga Hampir mirip Sama Timor Kayak gitu Jadi sebenarnya Sperpad Mazda ini Banyak Bisa Dikanibalin Dan mobilnya Juga Ganteng Dan juga Kelihatan Masih muda Sporty ya Mobilnya Kenceng Ganteng Kenceng Tapi Harganya Murah ya Harganya Gak Kirim sampai keluar Kota Juga Misalkan Teman-teman Semuanya Ada di Luar area Magelang Tapi kalau Yang di Dekat-dekat Area Magelang Silahkan Langsung aja Pantau Mobilnya Di garasi Kami Nanti Silahkan Whatsapp Nanti Kita Kasih Share Lognya Ini yang Masih Tersedia Yang harga Di bawah 40 Kalian Bisa Dapat Mazda Familia Tahun 97 Untuk Soluna Alhamdulillah Ini sudah Ter-DP Jadi Buat Review Yang Barusan Sudah Ter-DP Informasinya Jadi Habis ini Kita Bakalan Kirim Soluna Oke Sampai Coba Di video Berikutnya Tentang Mobil-mobil Era 90an Yang Masih Bagus Rapi Dan Juga Layak Dipakai Di Kanal Youtube Mas